Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam Sehat Tribuners Berjumpa lagi bersama kami Dalam program Depok hari ini Depok hari ini kita bersama dengan Ketua Dewan Penasehat Aksi Kota Depok Dr. Sahrul Amri Beliau juga merupakan Direktur RS Bakti Yudha Kota Depok Assalamualaikum dok Alhamdulillah sehat Kalau kata kita Kincelong Insya Allah Dok, mau ngomong tentang Rumah sakit di Kota Depok Tahun ini Bagaimana pandangan Tentang bisnis rumah sakit Yang pertama Sebagai rumah sakit swasta Yang jumlahnya di Kota Depok Ini dengan rumah sakit pendidikan Dan lain-lain Totalnya itu ada 26 rumah sakit 26 ya Rumah sakit Yang kedua Tahun ini tahun politik Wah Kalau ngomong Tahun politik Saya agak ngeri Artinya Kita pengalaman rumah sakit Bakti Yudha Sudah cukup Lama ya Dengan Menghadapi tahun-tahun politik Jangan sampai rumah sakit ini Terbawa dengan Opini-opini yang Berkaitan dengan Terjun secara langsung Berkaitan dengan Politik Nah kemudian juga Rumah sakit swasta yang 26 apa 23 ini Jumlahnya Ya Tantangan yang terberat Itu berkaitan dengan Ya Adanya suatu perubahan Di eksternal rumah sakit Contoh regulasi Regulasi yang baru Ini curhatan Asosiasi rumah sakit swasta Indonesia di Kota Depok Curhatannya tadi tentang Regulasi Regulasi Yang gimana Kalau kita ambil kesimpulan Regulasi itu Memang bagus Menjawab suatu Perubahan zamannya Cuman memang Regulasi itu Buat kami Itu cost Cost Apalagi Dalam prioritas tentu Perubahannya cepat Oke Ya jadi Dimana rumah sakit Setiap regulasi itu Harus disikati Dengan langkah-langkah Strategi Kemudian juga Harus disosialisasi Stakeholder Di dalam rumah sakit Dan ada satu Pembinaan juga Ke SDM nya Dan sebagainya Jadi Regulasi Tahun-tahun ini Memang cukup banyak Dan kadang-kadang Regulasi itu Ada beberapa Yang cukup Memberatkan Waduh Ini perlu didengar Oleh Ambat Adewan Dan Kementerian Kesehatan Memang Rumah sakit Sebagai Pusat layanan Kesehatan masyarakat Juga membutuhkan Asupan gizi Nah tapi Itu terbentur Dengan regulasi Yang ada ya Jadi Jadi curhatan Dari rumah sakit Coba Regulasi itu Jangan berubah Berubah Ya boleh sih berubah Tapi artinya Jangan terlalu Bombantis Oh gitu Kemudian Jangan terlalu Apa ya Sedikit Extreme Contoh PP47 Dimana Disitu rumah sakit Dituntut Kapasitas jumlah Kitekel area Atau ICU Picu-nicu Yang tadinya 5% Sekarang harus Jadi 10% Yang 5% Saja jumlah tempat Hidup Kitekel area Itu aja Utilitas kami Masih rendah Kalau diminta 10% Investasi itu Pasti Saya gak kebayang Itu kebayangnya Ini kapan gue Punya duitnya Gitu ya Kan harus balik Kita kan bisnis Kan swasta Jadi setiap investasi Tuhan harus Tahun keberapa Walaupun ini layanan Kemanusiaan Tapi harus Tumbuh ya Tunggu Nah belum lagi Juga regulasi Yang berkaitan Dengan fasilitas Yang lain Intinya gini Ya Ada beberapa Regulasi Yang memang Wajib kita harus Penuhi Tapi juga Ada beberapa Regulasi Yang kadang-kadang Enggak semua rumah sakit Bisa mampu Khususnya rumah sakit Di luar pulau jawa Oke Ya kayak Elektro-rekamedik Bagus Untuk yang Kota-kota besar Tapi rumah sakit daerah Karena kebijakan Regulasi itu Gak mungkin Khusus untuk kota besar Yang untuk kota Di luar jawa Gak apa-apa Gak boleh Gak juga Jadi Memang ini tantangan Jadi memang Tantangan kita Masakit swasta Khususnya di Kota Depok Memang Pola penyakit Juga Cenderung Trendnya ke Penyakit-nyakit Tidak Menular Tidak menular Regenatif Atau penyakit sistemik Jantung Dan sebagainya Memang untuk Ke alas itu Butuh investasi Yang cukup besar Yang kedua Investasi kita ada SDM Dokter spesialisnya Tidak tentu Sambung Ada Oh ada Pian rumah sakit Sanggup membayar Gitu Bukan Ada Spesialisnya Cukup langka Jadi Makanya Pemerintah sekarang Sekolahin Spesialis Yang untuk Memenuhi Kebutuhan Nasional Targetnya Kemenkes Ada Strategi 6 pilar Itu Dimana Kalau bisa Setiap provinsi Sudah ada Rumah sakit Yang bisa Menangani Penyakit-penyakit Regen relatif Khusus Jangan sampai Dujuk Kejak atas Semua Di Depok Masih Masih ada Penyakit Cancer Kita ada Berapa Rumah sakit Sudah Mulai Melakukan Menyediakan Payanan Itu Pasaran Saya Tidak Masih Tribunas Yang Berangga Di Depok Dan Sekitarnya Ternyata Di Kota Depok Itu Ada Rumah Sakit Yang Melayani Cancer Ada Lagi Di Lagi Di Launching Di Planning Jadi Mereka Lihat Itu Peluang Antrian Pasien Di Rumah Sakit Yang Lain Cancer Contohnya Dharma Istri Itu Antrian Cukup Besar Dari Depok Depok Juga Kita Belum Ada Antrian Depok Ada Antrian Kesan Masyarakat Jadi Banyak Rumah Sakit Khususnya Grup Ya Mereka Sudah Melihat Itu Sebagai Peluang Sehingga Antrian Supaya Tidak Usah Jauh Ke Pusat Tapi Kalau Kita Pusat Tidak Usah Dorma Sehingga Gila Bisa Memperatkan Dan Kalau Antrian Panjang Kencernya Bisa Metasase Bisa Nyebar Betul Jadi Memang Cancer itu Hitungannya Menit Ya Ya Mungkin Detik Kalau Tidak Tertang Dengan Cepat Lanjut Nah Betul Itu Jadi Memang Kedepannya Ini Dan Biaya Penyakit Katastropik Istilahnya Juga Atau Penyakit Cancer Dan Memakan Anggaran Biaya Cukup Besar Tinggi Jadi Memang Harapan Dari Arsi Sendiri Jangan Terlalu Banyak Regulasi Boleh Regulasi Itu Yang Artinya Gini Apa Diberi Space Atau Waktulah Yang Satu Dan Perlu Juga Semacam Termin Yang Dimana Gak Ada Deadline Yang Betul Nanti Kalau Deadline Nanti Gak Nggak Sanggup Nanti Disqualifikasi Berkaitan Dengan IJ Dengan Kerjasama Dengan Asuransi Gitu Duk Tadi Melihat Tantangan Di tahun ini Begitu Besar Karena Tantangan Politi Panya saya Apakah Ini Menjadi Sebuah Batas Atasan Atau Apa Namanya Warning Bagi Dunia Bisnis Kesehatan Terutama Mas Ya Sesuai Pengalaman Kami Ya Banyak Isu Isu Yang Kesehatan Itu Bisa Dipiralkan Ya Mohon Maaf Saya Tidak Menuduh Siapapun Itu Menjadi Komoditi Untuk Kepentingan Elektribitas Yang Bersangkutan Tapi Tidak Semua Tidak Semua Tapi Bukan Di Depok Kita Lihat Dengan Asosiasi Masjid Lain Kadang Ada Isu Itu Muncul Muncul Yang Dipakai Memang Sebagai Bumbu Untuk Alat Tunggang Untuk Membuat Aksi Atau Pemilik Investor Berpikir Membangun Rumah Sakyat Jadi Artinya Gini Saya Sudah Sosialisasi Ketan Staf Staf Kami Artinya Kita Bekerja Sesal Profesional Selama Kita Bekerja Sesuai Standar Pedoman Panduan Kebijakan Procedure Sesuai Tuan Rumah Sakit Yang Usah Takut Jadi Yang Penting Kita Bisa Buktikan Bahwa Kita Tidak Berbuat Satu Kelalaian Karena Kalau Kita Bawa Kelalaian Itu Bisa Menjadi Satu Komuniti Yang Bisa Digoreng Goreng Pengalaman Dulu Aksi Yang Dulu Insya Allah Sedepan Ini Kita Lebih Cerdas Lebih Apa Dalam Tahun Politik Ini Kita Lebih Baik Berarti Bicara Bisnis Tahun Ini Tidak Akan Ada Luma Sakit Baru Gitu Ya Atau Mungkin Ada Yang Tutup Luma Sakit Tutup Ada Tahun Lalu Tutup Contoh Ya Luma Sakit Yang Memang Mas Sakit Sudah Tua Di Kota Depok Harapan Depok Faktor Tutup Juga Kita Belum Tahu Secara Signifikan Apa Menyebabkan Tutup Ya Kalau Kita Secara Umum Itulah Persaingan Persaingan Ya Satu Yang Kedua Memang Situasi Sekarang Ini Memang Kita Dalam Berbisnis Memang Kita Dibilang Kapitalis Juga Enggak Dibilang Sosialisasi Juga Enggak Tapi Arah Memang Persaingan Itu Ya Kearah Kapitalis Tapi Belum Bisa Dibuktikan Juga Secara Ilmiah Juga Tapi Kita Merasakan Seperti Itu Yang Kuat Yang Itu Jadi Itu Yang Harus Kita Identifikasikan Artinya Gimana Bisnis Rumah Sakit Ini Padat Karya Padat Teknologi Padat Regulasi Padat Apalagi Masalah Juga Padat Profesi Juga Banyak Profesi Yang Ada Di Rumah Sakit Kependingan Itu Pasti Ada Yang Sangat Berbeda Sebelum Kita Lanjut Kermasakit Pertua Di Depok Ditutup Apa Harapan Arsi Kota Depok Dan Nasional Di Tahun Ini Harapannya Kami Pingin Seperti Negara Tetangga Artinya Pihak Pemerintah Mendukung Umas Sakit Suasta Untuk Bisa Menjual Keluar Contohnya Negara Tetangga Kok Bisa Hospital Turism Singapura Kepala Lumpur Karena Mereka Didukung Oleh Pemerintah Ya Desisi Pajak Alkodokteran Tidak Setinggi Ini Kalau Hospital Turism Bingung Apakah Ada Taman Wisatanya Bisa Jadi Hospital Turism Artinya Berobat Sambil Wisata Semuanya Cepet Jadi Satu Terlalu Kekasian Harga Yang ketiga Standar layanan Yang memang Internasional Jadi Servisnya Dari pelanggan itu Turun dari airport Sampai ke rumah sakit Sampai pulang Dan sebagainya Itu dikemas Memang Butuh dukungan Semua Stikologi Tidak Rumah sakit Swasta Sampai pulang Kalau tidak Hubungan Dari Tihak lain Kita tidak akan Selesai Oke Jadi Itu Semakin Membuat Lainan Termasak Sakit Semakin Lagi Ya Minimal Kita mencegah Sampai Bisa Kita keluar Kenapa Indonesia Berobat Keluar Kenapa Mekal Daya Tarik Sesana Karena kita Identifikasi Dari LC Pertama Pacar Harga Sekian Harga Paket Pengurangan Sekian Uang Saya Sekian Cukup Mekal Kugi Yang kedua Lebih murah Yang lebih murah Karena kita Juga tahu Yang ketiga Servisnya Yang keempat Bangga Kalau Bukan Yang Bepat Itu Yang SQD Itu Padahal Kita Banyak Yang Al Ya Terimunas Jadi Bagaimana Kita Bicara Lebih Seru Setah Ketua Salah Apri Ketua Dewan Malaysia Asi Ketua Lembaga Lembaga Antarlambaga Di Asi Nasional